Intro Oke kembali lagi dalam pembahasan jurnal geologi teknik Ini jurnal ini disampaikan oleh saudara teman kita Franciscus Adi Ini dia mengambil topik tentang analisis kestabilan lereng di desa-desa terbah Dan sekitarnya kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidol Berdasarkan SSPC atau Slope Stability Probability Classification Oke penelitian ini dilakukan oleh Pak Alfian Rizky Yanuardian, IGD Pudi Indrawan, dan Iwayan Warmada Dari Pusat Penelitian Geoteknologi di Limpi Jalan Sangkuryang, Bandung Ini yang nomor satu ini Pak Alfian dari Bandung Kemudian yang kedua, tanda yang kedua dua ini adalah dari teknik geologi UGM atau Universitas Gejamada Oke ini abstrak ini membahas tentang rangkuman isi daripada jurnal ini Dimana mereka akan memetakan atau melihat kondisi lereng-lereng yang akan berpotensi longsor Dengan metode yang mereka gunakan adalah dengan pengamatan pada tingkat pelapukan dan pengukuran bidang diskontinitas Atau spasi kekasaran dan lebar bukaan Ini semua dari bidang-bidang diskontinitas atau bidang-bidang titik menerus Atau biasa disebut dengan join atau shear atau kekar ya Di pada dinding maupun iya dinding daripada lereng Ataupun kalau ditambah buat tanah itu di dinding perawangannya Kemudian mereka menggunakan disini untuk penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode rock mass rating Atau pembuatan masa batuan Pengujian laboratorium menggunakan point low test ini untuk menentukan kekuatan batuan Kemudian menganalisis kestabilan lereng dengan metode kinematika Kinematika itu kita menggunakan Menggunakan model stereografis untuk menentukan jenis longsorannya Dan juga ada slope stability probability classification atau SSPC Oke Jadi dari hasil penelitian ini ada ditunjukkan Dan terdapat 5 satuan geologi teknik Ada satuan breksi, satuan tufa, satuan batu pasir tufan Batu pasir, satuan batu pasir hasil Dan dilakukan terhadap 35 lereng Jadi ada 35 lereng yang akan diteliti Dan dari hasil 35 lereng ini 14 dinyatakan dalam modis stabil tidak stabil Kemudian 18 berpotensi longsoran gelinci Sliding dan 14 lereng berpotensi terjadi longsoran robohan atau toppling Oke Kita lanjut ke bawah Ini abstraknya dalam inggris Kemudian ini penelitiannya di daerah terbah Pendahuluan ya, kita lihat Pendahuluan disini Di daerah terbah, kekuatan Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta Ini daerah Jogja Jadi penelitian ini lebih banyak Berada pada daerah pelapukan Tingkat pelapukan Dan juga daerah sedimentasi yang berada disitu Pelapisannya sedimitasi tersiar Oke, kita lanjutkan Ini lapisan-lapisan secara geologinya Kita lihat disini Ada pirulaku geomekaniknya Atau parameter-parameter geomekanik Seperti kekuatan batuan Ada kekerasannya Kemudian Untuk penentuan Pengecekan lapak alerangnya itu aman Atau tidak Atau stabilitasnya itu Kita menggunakan SSPCC Yang tadi sudah kita sampaikan Di materi sebelumnya Atau pembahasan yang tadi Sebelumnya itu Slope Stability Probability Classification SSPC Oke, kita lihat disini Jadi penelitian ini Dasarkan ada Atas lereng batuan yang cukup lapuk Dan rata-rata lereng batuan Terlalu ada lereng batuan sedimen Kita lihat disini Bahwa Penelitian ini Untuk peneliti penelitian ini Kita akan melakukan penelitian Terhadap bidang diskontinue Atau kekar-kekar yang berada Di sekitar lereng Kemudian Kita akan hitung intensitasnya Intensitas dari diskontinue-nya Untuk parameter terpenting Dalam perhitungan Probabilitas Probabilitas itu adalah Kemungkinan Kelongsoran Oke, ini adalah Metodologinya Kemudian Ini lokasi penelitian Dan Geologi daerah penelitian Di daerah ini Kita lihat bahwa Peta geologinya menunjukkan Ada Berapa warna yang Dintapilkan disini Yang warna Orang ini adalah formasi Langgeran Kemudian yang Yang berwarna kuning muda ini Adalah formasi similir Kemudian yang warna kuning ini Adalah formasi Kebo butak Oke Ini bisa dilihat dari Keterangannya disini Apa formasi-formasi itu apa saja Yang bisa dilihat Kemudian ini ada keterangan sesar Sesar itu Yang ada tanda-tanda ini Kemudian ini adalah sungai Ini sesarnya Ini sungainya adalah stasiun-stasiun yang Akan menjadi daerah penelitian kita Penelitian dalam Jurnal ini Lihat sini ada sampai berapa Ada stasiun 55 A10 A11 A12 A73 Ini titik-titik yang akan menjadi Pengamatan Atau penelitian Ini skala batang Atau diagram Yang menyatakan bahwa Skalanya ini menunjukkan bahwa Dari 0 ke sini adalah Jaraknya adalah 500 meter Kalau kita Bikin jaraknya dari sini Kalau kita Secara garis Bikin jaraknya dari sini ke sini Jaraknya itu adalah Sekitar 500 meter Jarak ke sini Ke sini dengan sini Mungkin sekitar 1 kilo Oke Pemenggalan Apa namanya Penggunaan Skala Ini adalah kontur Kita tahu kontur itu adalah Untuk menyatakan beda Tinggi Daripada Suatu tempat Kalau kita lihat Daerah yang rapat-rapat Ini adalah daerah yang Terjarak Kalau conturnya Jarak-jarak gini Terjarak-jarak gini Adalah daerah Layang datar Atau landai Kita lihat yang Sangat rapat Konturnya ini Seperti ini Ini adalah daerah Gunung Toleran Atau terjal Dia Yang terjal Sehingga konturnya Rapat Oke kita lanjut Ini adalah daerah Geologi dan Geologi desa sekitarnya Bisa lihat ini Orange ini apa Informasinya apa Bisa dilihat dari Jurnal yang Sudah dibagikan Oke Ini adalah Informasi yang tadi Sudah disampaikan Di peta geologinya Silahkan dibaca Metode penelitian Yaitu kita Melakukan Pengamatan Lapangan Dan pengukuran Lereng pada 35 lokasi Meliputi Tingkat pelapukan Jadi ini adalah Pendeskripsian Tingkat pelapukan Kalau tingkat 1 Tufres itu Keterangannya Seperti ini Tidak tanpa Kadangnya batuan Yang lapuk Terkadang ditemukan Jadi kalian nanti Kalau ke lapangan Kalau lihat di dinding Lerengnya Kalau kondisinya Seperti apa Bisa disampaikan Dalam Deskripsinya ini Atau klasifikasinya ini Kalau dia sampai Di Tingkat ke 6 Atau dia adalah Residual soil Atau soil yang Atau batuan yang sudah Lapuk sekali Semua material berubah Menjadi tanah Struktur masa batuan Dan kemas Material hancur Terjadi Perubahan volumenya Secara Siketikan Tapi belum Dertransport Oke itu Tingkatan-tingkatannya Dari yang paling fresh Yang sangat Tidak ada Bidang diskontiniannya Atau keras Atau tidak ada Gekar-gekarnya Diskontiniannya adalah Bidang-bidang yang Tidak menerus Dan mempunyai Gekar atau Batahan-batahan Sampai kepada Yang sangat hancur Oke kita lanjut ke bawah Ini kondisi Tabel kedua ini Adalah kondisi RKD RKD itu adalah Perolehan Masa batuan Ini metodenya Menggunakan Metode scanline Scanline Itu adalah Nanti kita Saya tampilkan gambarnya Kemudian Untuk menentukan RKD RKD itu adalah Rock Quality Designation Designation Untuk menentukan Total perolehan Total perolehan Pemboran Batuan Atau kalau tidak Ada pemboran Kita bisa menggunakan Metode scanline Dengan cara Permetaan di Dinding Daripada Lereng Permetaannya adalah Permetaan struktur Join-join Ataupun Sesat-sesat yang Berada di sekitar Lereng yang kita akan amati Oke kemudian Ada Deskripsi jarak Antara Kekar yang satu Dengan kekar yang lain Dan kalau dia lebih besar dari 200 cm Berarti deskripsinya sangat lebar Kalau dia cuma 20-60 meter Itu kekarnya itu sedang Sedangkan kalau lebih kecil dari 6 cm Itu sangat rapat Itu berarti Batuannya mempunyai kekar yang sangat banyak Dan ini Ini adalah sesuatu yang merugikan Kalau kita berada di Mereng Karena Banyak sekali Bidang-bidang yang Rusak Atau banyak-banyak Join atau kekarnya Kemudian yang ketiga adalah Karakteristik Discontinuity Wavy Kemudian ini ada Tipe yang kasar Yang sangat kasar Besar Kemudian ada Roofness Small scale Yang lebih kecil Dan juga Ada infill material Yang diisi oleh material Jadi dalam kekar itu Terisi oleh material Kalau tidak terisi Material Atau ada material yang soft Dan medium Itu pembobotannya Kita kasih pembobotan Atau rating Angkanya Kita masukkan dia Kalau pembobotannya Dia sangat Kasar Berarti pembobotannya 1 Kalau dia Ya Disini ada roof Ada kasar Kemudian Ada roof Undulating Bergelombang Kasar Tapi Tidak bergelombang Ya 0,8 Nanti Diberikan pembobotan Itu semua tergantung Dari Pengamatan kita Atau pengamatan kita Dalam lapangan Kita melihat ke Lereng Di dindingnya Kemudian kita lihat Kemudian lihat Kondisi Daripada kekarnya Kemudian kita Melihat apakah Dia itu strike Strike Atau dia lurus saja Atau Dia ada Bidang yang halus Maka kita Memberikan dia 0,60 Kalau dia agak kasar Berarti kasih Pembobotannya Pembobotannya adalah 0,95 Dan rating-rating yang lain Kalian bisa Pilih diantara Pembobotannya ini Kita masukkan dalam Perhitungan Oke Setelah itu Ini sama saja Kalau kita ada Pengisian Ada Kalau di Kekasnya itu ada Soft material Atau dia mempunyai Apa Quarsanya Ada pengisian Quarsa 0,75 Kemudian Kalau ada Kars Atau Ya Kalau tidak ada Karsnya 0,70 Kalau ada pengisian Ada yang Kars 0,05 Oke Kita lihat Lanjut lagi Dengan Pengujian Untuk menentukan Kalau dalam LMR itu Kita harus perlu Melakukan Uji Point load Point load itu Untuk Pendekatan Untuk menentukan Nilai kuat tekan Dari Lakukan Jadi saya Punya gambar Disini Kita lihat Apa itu Point load Ya Point load Point load Itu adalah Pengujian Kuat tekan Dengan Pembebadan titik Pembebadan titik Kalau kita lihat Di Disini Oh ada dia Point load Oh Point loadnya Sudah Dihapus Oke Ini adalah IS IS itu adalah Index dari Point load Atau pendekatannya Dengan Tipe sampel 50 cm Oke 50 mm Ya Dan Ini Berasalkan Standar ISTM D 573108 Oke Amerikan Standar Testing Material Yang Menjadi Standar Daripada Perhitungan Ini Ini Bisa dilihat Dari Pengujiannya Dari Apa namanya Nomor Pengujiannya Ini Bisa dilihat D6473 Di Brosur ISTM Ini Oke Ini adalah Pengujian Ketekan Dengan P Dibagi D Pangkat 2 Kemudian Delta UC Sama Dengan C Dikali IS 50 Ini adalah IS 50 Tapa Point load Dengan Jarak Konus Sampel 50 Millimeter Kemudian P Adalah Nilai Beban Ketika Sampel Hancur Atau Tekanannya Kemudian DE Pangkat 2 Dikali Penampang Dibagi Apa Jari-jari Eh Dibagi P Pada Sampel Aksial Balok Dan Bentuk Irguler Millimeter Pangkat 2 Kemudian C Faktor Yang tergantung Koreksi Dari Spesifik G Spesifik Entah Daerah Daerah Antara DU Dan CE Nilai Unixional Compressive Strength Tapi Biasa Bini Waski Seorang Yang Melakukan Penelitian Tentang Kotekan Ini Dia Memberikan Nilai 23 Dikali Hasil Dari IS Ini Oke Setelah Itu Untuk Data RML Ada Kotekan Ada Juga RGD Kemudian Orientasi Daripada Gekar Dan Juga Air Tanah Nanti Saya Tunjukkan Tabel Nya Tunjukkan Tabel Nya Itu Menjelaskan Tentang Oke Jadi Nilai Nilai OCS Ini Metode RMR Yang Kita Pakai Sebelum Kita Masuk Ke Penggunaan SSPC Ini Kita Bisa Lihat Di Materinya Disini Adalah Parameter Yang Dipakai Oleh RMR Jadi Rock Mask Classification Of Ada Lima Parameter Yang Dipakai Untuk Melakukan Klasifikasi Masa Batuan Yang Pertama String Of Intake Rock Ada Kota Tekan Intake Rock RGD Rock Quality Rock Core Quality Spasi Diskuentitas Gekar Kondisi Gekar Ground Water Parameter Daripada Kuat Tekan Itu Adalah Bisa Dilakukan Dengan Pengujian UCS Uniaxial Compressive Strength Maupun Point Load Strength Index Jadi Kalau Bumpamanya Kita Dapat Hasilnya Dari Pengujian Point Load Ataupun Uniaxial Ini Kita Dapat Nilainya Adalah 2-4 MPa Berarti Penguatannya Ratingnya Itu 7 Kalau Dari Hasil Pembuaran Inti Di Lapangan Kita Bor Di Lapangan Kita Dapat Perolehannya Adalah 75-90% Maka Pembuatannya Adalah 17 Kalau Kita Dapat Yang 25-50% Adalah 8 Ini Adalah Kualitas Daripada Perolehan Batuan Semakin Kecil Presentasinya Berarti Batuannya Semakin Hancur Atau Batuannya Kurang Bagus Jadi Kita Dapat Batuan Yang Punya Kekar Atau Dominasi Kekar Yang Sangat Banyak Kemudian Ada Spasi Kekar Discontinitis Kalau Spasinya Jarang Jarang 22 Meter Jarak 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 Berarti Kita Berikan Pembuatannya Seperti Ini 20 Kalau Dia Sangat Kecil Atau Sedang 200-600 Millimeter Atau 20 Senti Menter Atau 60 Senti Menter Bisa Dikasih Bobot 10 Ya Kemudian Berikutnya Itu Kondisi Daripada Kekar Kekarnya Panjang Bagaimana Separasinya Bagaimana Pengisinya Lebarnya Lebarnya Atau Ya Tebalnya Daripada Kekar Kemudian Roofness Kekasarannya Kita Bisa Lihat Kekarnya Itu Kita Rasa Kita Raba Dan Bilihat Kekarnya Itu Licin Atau Kasar Tinggal Kita Berikan Pembuatannya Di sini Ada Semua Pembuat Pembuatannya Yang Ditebalkan Ini Nomor Nomor Yang Ditebalkan Ini Pembuatannya Kemudian Infilling Gauge Atau Pengisi Daripada Dalam Kekar Itu Kalau Ada Pengisinya Seperti Ada Material Yang Keras Macam Corsa Ataupun Ada Material Soft Yang Masuk Atau Yang Ada Dalam Kekarnya Itu Kalau Dia Tebalnya Pengisinya Lebih kecil 5mm Berarti Kita Bobotkan 2 Kalau Pengisi Kekarnya Itu Ada Yang Keras Kemudian Lebih Besar Dari Tebal 5mm Berarti Kita Bobotnya Juga 2 Jadi Setiap Kekar Kita Bobotkan Dia Nanti Kita Lihat Apa Materi Tentang Cara Pemobotan RMR Ini Dari Metode Scanline Itu Bisa Di Belajar Di Perhatikan Disitu Belajari Banyak Disitu Tentang Oke Kemudian Ada Weathering Weathering Tingkat Pelapukannya Kalau Dia Tidak Pelapukan Kemudian Kalau Dia Cuma Sedikit Lapuk Kemudian Sedang Masuk Ke Oh Ini Yang Tidak Lapuk Tidak Lapuk Kondisinya Bagus On Weather On Weather Tidak Lapuk Sampai Kepada Yang Sangat Lapuk E-composite Kemudian Ini TPR Tanah TPR Tanah Itu Kalau Kita Lihat Di Tidak Atau Kering Kalau Kering Berarti 15 Kita Bobotkan Kalau Dia 10 Sampai 25 Liter Per Menit Kita Bisa Lihat Apa Debitnya Berarti Itu Weight Atau Basah Kemudian Kalau Dia Apa Debit besar 125 Liter Per Menit Berarti Dia Air Mengalir Air Mengalir Oke Kemudian Dari Lima Parameter Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Setelah Kita Bobotkan Itu Dibobotkan Satu Per Satu Kemudian Kita Akan Memberikan Rating Kalau Untuk Ini Ada Kalau RMR Dia Memberikan Rating Untuk Tunnel Tunnel Terowongan Fondation Untuk Membuat Fondasi Kemudian Slope Untuk Dilarang Dari Hasil Pertungguhannya Kita Kalau Nilai Nilai Ini Kemudian Akan Dihubungkan Dengan Tambahan Orientasi Daripada Penggunaannya Untuk Gimana Kalau Dia Kondisi Slope Sedang Dan Kita Menguntungkan Kita Bisa Menggunakan Nilai Pengurangan Ini adalah Nilai Pengurangan Faktor Pengurangan Daripada Angka RMR Ini Setelah Itu Kalau Kita Dapat Hasilnya Kalau Kita Dapat Kelasnya Di Antara 80 Sampai 61 Kita Dapat 65 Itu Adalah Kelasnya Termasuk Kelas Yang Good Batuhan Yang Bagus Kalau Dia Kita Klasifikasi Batuannya RMR Ratingnya Lebih kecil Dari 20 Berarti Batuannya Sangat Seripur Batuannya Lapuk Hancur Gelereng Kita Bisa Lihat Dari Hasil Kita Punya Pengamatan Di Kelas Berapa Lereng Kemudian Ini Arti Daripada Rok Kemas Rok Kemas Kelas 1 2 3 4 5 Ini Kita Bisa Dapatkan Nilai Kohesinya Bisa Dapat Nilai Sudut Gisar Dalam Kalau Ini Untuk Menentukan Kondisi Batuannya Dibawa Di Dalam Terongan Untuk Spend Kondisinya Kita Tidak Berbicara Dengan Terowongan Tapi Kita Cuma Membutuhkan Data Kohesinya Dan Friksinya Ini Bisa Dipakai Untuk Kita Dapat Kelas Kelas 2 Berarti Kita Pakai Yang Kelas 2 Ini Kohesinya Adalah 300-400 Kilopaskal 0,3 Sampai 0,4 Megapaskal Kemudian Sulut Gisar Dalam Nya 35-45 Derajat Ini Adalah Parameter Mekanik Untuk Kita Pakai Juga Dalam Perancangan Parameter Geomekanik Oke Kita Kembali Ke Materi Yang Tadi Oke Ini Setelah Kita Dapat RMR Kita Pakai SSPC Untuk Melakukan Probability Oke Kita Lihat Disini Ini Apa Namanya Persamaan Yang Dipakai Untuk Menentukan Tinggi Maksimum Atau H Maksimum Adalah Promos 1,6 Berdasarkan Metode SSPC Tadi Kalau Kita Bahas Ada Metode RMR Kalau SSPC Dia Menggunakan Metode Ini Yang Bersama 1,6 X 10 6 X 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 Koreksi Yang Ter X 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 SFRI itu apa sulit geser dalam sulit geser dalam terkoreksi tadi kalau kita lihat di RMR kita sudah dapat kohesi dan sulit geser dalam dari hasil pengkelasan batuan yang tadi dari RMR ya itu kita bisa pakai untuk bisa dipakai disini juga boleh kalau itu untuk menentukan kohesi dan sulit geser secara langsung menggunakan metode RMR kemudian dibagi satu dikurang kos menggunakan slope dip deep atau deep daripada lereng dikurang SFRI atau sulit geser dalam Oke ini untuk persamaan untuk menentukan HMEX HMEX nya tinggi maksimumnya kemudian parameter tersebut akan digunakan untuk menentukan metode selanjutnya atau perhitungan selanjutnya kita menggunakan yang akan dipakai untuk menentukan itu probability stabilitas daripada lereng tersebut kemudian ada SFRI adalah SIRS dikali 0,2417 ditambah SSPA dikali 52,12 ditambah SCD dikali 5,779 itu adalah persamaan empat kemudian SCOH adalah rumusnya seperti ini apa tuh SFRI dan apa tuh SCOH SFRI tadi kita sudah lihat ini sudah geser dalam kemudian SCOH adalah koneksi terkoneksi terkoneksi ya kan oke kemudian kita lanjut kemudian apa tuh SCRS kekuatan kekuatan batuan utuh terkoneksi kemudian SSPA adalah spasi bidang diskontinue terkoneksi kemudian SCD kondisi diskontinue terkoneksi kemudian SCD kondisi diskontinue terkoneksi yang kita tadi sudah bahas diskontinue adalah bidang-bidang tidak berlarus atau ketar yang ada pada dinding batuan dinding batuan juga lereng ya kemudian dari hasil itu kita akan menentukan parameter tingkat pelapukan oke ISRS ini dari apa kekuatan batuan utuh kekuatan utuh atau IRS adalah sama dengan ISRS kemudian SSPA SSPA itu apa spasi bidang diskontinue sama dengan spasi bidang diskontinue tas terkoneksi sama dengan spasi bidang diskontinue tas kemudian SCD apa SCD SCD adalah kondisi diskontinue tas terkoneksi terkoneksi lereng kemudian sama dengan CD kondisi diskontinue tas ya jadi semua data-data ini kita perlu dari data pengamatan di lapangan jadi pemetaan jadi nanti ada di dinding dinding lereng kemudian kita pengamatan ya Oke kita lihat berikutnya data-data ini kemudian akan dipakai untuk menghitung kemungkinan eh kemungkinan longsorannya jadi data diskontinue tas ini diskontinue tas selerai apa gencara kekarnya ini kita buatkan dalam tabel untuk menentukan faktor pengurangannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi eh diskon dari diskontinue tas ini akan mempengaruhi menjadikan dia faktor untuk dilakukan perhitungan jadi ini adalah jarak ya inilah jaraknya jarak di spasi-spasi daripada tekar satu atau diskontinue janya diskontinue tisnya 0,1 1 10 100 dalam satuan cm kemudian adalah faktor pengurangannya bawahnya kalau dia kita punya setnya itu ada dua set dan menggunakan grafik bagian ini yang ada putus-putus ini ya ini adalah diskontinue satu set kalau umpamanya dia kita kasih contoh disini umpamanya dia spasinya adalah satu satu cm kemudian dia di lapangan mempunyai kontinue tas atau set kontinue tasnya adalah satu berarti kita menggunakan garis ini jadi satu dihubungkan dengan garis ini kita dapat faktornya adalah ke sini oke kita bisa plot disini berarti sini adalah sekitar 0,4 tambah ini 0,45 ya 0,45 dapatnya lima ini setengah antara 0,4 dan lima tersebut faktornya adalah 0,45 itu kalau spasinya 1 kalau spasinya 10 berarti kalau kita hubungkan ke atas secara garis lurus ke atas vertikal kemudian kita hubungkan dengan bidang diskusi apa kita hubungkan dengan horizontalnya kita dapat 0,7 untuk tipe oke satu set cuma satu set diskontinue tas oke kemudian ini untuk melakukan penjumlahan untuk faktor apa nih kondisi daripada diskontinue tasnya kemudian ada SPI nya SPI nya tahu tadi kita lihat di atas SPI adalah ini spasi bidang diskontinue tas ini sengaja dikasih apa saya dikasih singkatan-sengkatan supaya mengurangi penulisan atau lebih apa merikas penulisan oke supaya kita dapat dari faktor 1 2 3 dan 3 kemudian CD atau kondisi dikondisi daripada diskontinue tas kita menggunakan DC1 dibagi DS1 ditambah DC2 dibagi DS2 ini semua diakumulasikan kemudian kita dapatkan hasil rata-ratanya kemudian kita akan menentukan arah kemeringan bidang diskontinue tas dan arah kemeringan lereng apa tuh arah kemeringan arah kemeringan itu adalah deep direction daripada bidang daripada lekar dan arah kemeringan daripada lereng adalah deep direction daripada lereng kemudian sudut kemeringan lebih besar atau AP adalah peran deep ditambah lima derajat AP lebih kecil lebar lima kemudian TC lebih kecil daripada atau AP adalah arah kemeringan diskontinue tas pada arah kemeringan lereng kemudian TC parameter kondisi bidang diskontinue tas kemudian gamma adalah kemeringan diskontinue tas pada lawan dari arah kemeringan ini dipakai untuk perhitungan kemeringan eh ada kemeringan diskontinue tas dan ada kemeringan bereng diberi jenya diberi jenya diberi jenya diberi jenya diberi jenya diberi jenya slope atau lereng Oke ini ada dua kalau dia lebih kecil kalau diberi jenya diberi jenya diberi jenya Lereng kalau dia lebih kecil dari 90 derajat kita menggunakan persamaan ini Kalau dia lebih besar dari 90 derajat kita menggunakan persamaan ini Kemudian hasil perhentungan berbagai kemeringan diskontini pada lereng itu Kemudian dicucukkan antara nilai orientasi HP dengan kemeringan lereng Pada tabel 4, penggunaan kerajaan probabilitas, probability, kestabilan lereng Jenis rentuan, gelinciran, sliding, dan rebohan Dilakukan lereng memenuhi persyaratan pada persamaan 11 Untuk gelinciran, dan persamaan 14 untuk kerubohan Mana persamaan 14 Ini persamaan 14 Mana dia Metode Oyo Untuk Persamaan 11 untuk gelinciran, dan persamaan 14 untuk kerubohan Ini 11 untuk gelinciran Kalau dia punya HP lebih kecil dari 85 derajat, kita menggunakan persamaan ini Ini adalah gelinciran, sedangkan yang kerubohan adalah kalau dia lebih kecil dari 85 derajat GAMMA-nya Oke, ini ada HP dan juga ada GAMMA Atau kemeringan diskontinitas GAMMA Kemudian HP adalah kemeringan pada arah kemeringan lereng Kalau ini, lawan darah pada arah kemeringan lereng Oke, selanjutnya kita lihat disini Probabilitas kemeringan lereng yang terpengaruh pada bidan diskontinitas Kalau dia stabil, maka HP itu harus lebih besar dari 84 derajat Atau HP lebih kecil dari minus 84 derajat Secara vertikal Sliding-nya 100% Tabling-nya 100% Kemudian Kemudian slope-nya Slope deep Tambah 5 Lebih kecil daripada Atau HP lebih kecil daripada slope Dan lebih kecil daripada 85 derajat Sliding-nya Dengan sliding-nya adalah 100% Oke Oke, kalau slope-nya dikurang 5 Maka sama dengan Ya Oke, kita lihat Oke, ini adalah tabel yang dipakai untuk menentukan kemungkinan Kestabilan lereng yang terpengaruh pada bidan diskontinitas Oke Disini kita lihat ada stabilitasnya Kemudian ada longsoran Secara sliding Gelincir maupun ada Perubahan atau toppling Kemudian ini kita lihat ada HP-nya Apa tadi HP di atas Kita sudah lihat tadi Ada HP Atau Apa tadi Kemeringan diskontinitas Pada arah kemeringan lereng Kemudian Apa atau slope deep Adalah kemeringan daripada lereng Oke, kita lihat disini Untuk penggunaannya Kemudian alpha adalah Arah kering Simpan ini adalah Arah kemeringan lereng Beta adalah Sudut kemeringan lereng Kemudian tau adalah Arah kemeringan Bidang diskontinitas Kemudian hasil pembahasannya Setelah itu kita lihat bahwa Ini adalah geologi teknik Daerah penelitian Ada satuan proyeksi Andesit Ada satuan proyeksi Andesit yang kedua Ini adalah petanya Peta tentang Peta geologi teknik Geologi teknik Batuan Dan lokasi longsor Desa terbah Yang Orang ini adalah satuan proyeksi Yang coklat ini adalah satuan Kelisian desit Kemudian ini adalah satuan Tufa Yang warna kuning ini Satuan batuk pasir Kemudian kuning muda ini Satuan batuk pasir Oke Ini dia punya Apa Lambang kode-kodenya Berarti relatif stabil Kalau yang lambang ini Ini berpotensi longsor Ini berpotensi longsoran Gelinciran Kemudian ini berpotensi Kondisi longsoran topling Jadi semua sudah dipetakan Jadi ini adalah peta geologi teknik Yang meletakkan bahwa Kondisi Lereng-lereng tersebut Yang Sudah dipetakan Nah kita lihat disini Nah disini Tipenya Kotak Itu Ini Belak ketupat Ini segitiga Ini kotak 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 Segitiga Jadi Daer-daer ini mempunyai potensi Masing-masing Sesuai dengan keterangan Yang disini Yang bulat adalah Relatif stabil Ini relatif stabil yang di bagian sini Karena lerengnya tidak terlalu terjal Kemudian Kotak ini Ini ada berpotensi longsor Tapi longsorannya adalah Longsoran planar Longsoran gelincir Kemudian Yang segitiga ini Daerah mana nih Segitiga ini Segitiga Ada kondisi Ada kondisi Ada kondisi Kondisi ketiga ini adalah Daerah Yang Potensi longsornya adalah Robohan Jadi semua Di plot dalam Peta Geologi teknik Ini adalah Peta geologi teknik Yang menerangkan Kondisi Dari hasil penelitian kita Tentang Kestabilan Lereng Oke ini salah satu contoh Gambar di lapangan Yang diambil Ini adalah Yang A ini Dia menyatakan Bahwa Apa di sini Kondisi Batuan Breksi Poliklastik Lapuk Kuat Pada batuan Breksi Andesit 2 Ini Yang tadi kita lihat Nah ini Breksi yang Lapuk Oke Kemudian yang B ini B ini adalah Batu Tuva Lapuk Sedang Pada satuan Tuva Tuva Lapuk Sedang Mana dia Daerah ini Ini daerahnya Ada Daerah A 66 Daerah A 66 Ini adalah Tuva Yang lapuk Kita lihat Satu Lihat Tuva Ini Batuannya Apa namanya Tipe Butirnya Halus sekali Karena Dia berasal dari Batuan Gunung Api Kemudian Ada lagi Yang C C Ini adalah Breksi Breksi Piroklastik Piroklastik Pada satuan Breksi Andesit Oke Yang C Ini Breksi Di titik A 29 Ini Dan Selainnya Untuk Yang D Dan E Bisa Dilihat Sendiri Di Disini Oke Kita lanjut Ini adalah Geologi Teknik Ini sudah Dibahas Disini Kita Lihat Apa Nilainya 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 Parameternya Ada RQD Kemudian Ada nilai RMR Ketika Kalian Bisa Baca Baca Apa RMR Selanjutnya Bisa Cari Materinya Lebih Banyak Di Internet Banyak Tentang Materi RMR Kemudian Satuan Batuan Pasir Tufai Dengan Hasil Penelitian Kita Sudah Dapat RQD Berapa Kotek Berapa Berapa Berat Berat Isinya Berapa Dalam Satuan Kilo Newton Per Mater Pangkat Tiga Dan Juga Ada Berat Jenisnya Kemudian Dari Hasil Analisis Dari Hasil Nilai Apa Penggambatan Ini Kita Akan Melakukan Analisis Kinematika Kinematika Itu Akan Dari Hasil Data Apa Namanya Data Daripada Diskontinitas Itu Kita Akan Melakukan Penggambaran Dari Stirografis Untuk Menentukan Kinematika Langsorannya Kita Tau Apakah Jenis Sliding Langsoran Sliding Ataupun Langsoran Topling Oke Kemungkinan Atau probabilitas Kebetulan Lereng Itu Menggunakan Metode SPC Tadi Dari 35 Sampel Dari 14 Lokasi Tidak Stabil Kemudian 18 Terjadi Langsoran Sliding Dan 14 Lereng Berpotensi Langsoran Pohan Dari Hasil Analisis Kinematika Kita Lihat Bahwa Lereng A80 Dan A50 Sebagai Contoh Lereng Batu Pasir Dan Batu Pasir Tufan Ada Tipe Loksoran Topling Sliding Sliding Sudut Lereng 85 Derajat Hampir Tegak Lereng Tegak Kemudian Arah Kempingan Lereng 28 Meni 8 Derajat Atau Strike Lereng Sudut Keser Alam 60 Oke Kemudian Ini Ada Berapa Kedudukan Gekar Yang Berada Di Daerah A80 Ini Rata-rata Dari 103 126 Ada Berapa Gekar Media Banyak Orientasinya Orientasinya Banyak Berarti Cukup Banyak Akar Yang Berpotongan Nah Ini Kita Lihat Hasil Dari Penggambaran Dengan Steronet Kalau Kita Lihat Yang Gambar Yang A Ini Adalah Kondisi Dia Sliding Sliding Itu Dia Mempunyai Kondisi Boton Yang Apa Yang Berpotensi Longsoran Gelincir Atau Sliding Kemudian Yang B Lokasi Topling Botonya Tergelincir Nah Kita Bisa Lihat Ini Arah Potensi Sliding Meluncur Kemudian Yang Potensi Dia Topling Atau Dia Teguling Oke Ini Beta Probability Sfri Terhadap Kemeringan Lereng Kemudian Ini Tinggi Maksimum Terhadap Tinggi Kemeringan Lereng Beda Hmax Dan Hslop Hmax Itu Kita Bisa Hitung Dari Perhitungan Tadi Dengan Hslop Ini Perhitungan Atau Pengukuran Langsung Di Terhadap Slop Kemeringan Lereng Ini Ada Ada Apa Apa Namanya Stasiun Stasiun Nya Kemudian Ada Titik Satuan Satuan Batuannya Ada Disini Dalam Dalam Penelitian Ini Adalah Sekitar 35 35 Lereng Oke Kita Lanjut Ini Hubungan Antara AP Yang Tadi Kita Sudah Lihat Terhadap STC Kondisi Dari Diskontinitas Tidak Satu Plot Sini Untuk Kalau Kondisinya 20 Kalau Dia Presentasinya 95 Berarti STC Nya Adalah Sekitar Ini Kemudian Ini Adalah Hubungan Antara Ada Dua Ini Yang Searah Dengan Slope Kemeringat Ini Tidak Searah Dengan Slope Ada Keterangan Disini Ada Orientasi Bidang Discontinue Ada Merah Titik Merah Kemudian Yang Hijau Discontinitas Kedua Set Kekar Yang Kedua Kemudian Yang Biru Kontinitas Yang Ketiga Ini Hubungan Antara Ya Arah Daripada Lereng Terhadap Ini Kita Dapat Dilih SDC Kondisi Discontinitas Oke Itu Dari Aset Perlepukan Diyatakan Bahwa Ada Berapa Daerah Yang Memiliki Potensi Longsoran Sliding Dan Juga Ada Daerah Yang Memiliki Potensi Longsoran Guling Atau Topling Dari Pengamatan Secara RMR Maupun Dari Hasil Kinematika Analisis Kinematika Dan Juga Probability Kelongsoran Probability Stabilitas Daripada Lereng Oke Untuk Selanjutnya Silahkan Ini Rekasannya Saja Kita Membah Secara Secara Ini Secara Jurnalnya Aja Nanti Kalau Untuk Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Ya Ditanyakan Di Grup WA Untuk Lebih Jelasnya Oke Apa Itu Lereng Apa Itu Slop Apa Itu Deep Slop Atau Kemeringan Lereng Apa Itu Deep Direction Arah Kemeringan Lereng Maupun Arah Kemeringan Daripada Kekar Nah Itu Bisa Kita Lakukan Pengamatannya Di Lapangan Oke Itu Yang Bisa Disampaikan Di Kesempatan Kali Ini Silahkan Dibaca Baca Apa Materinya Ini Ada Ada Berapa Ada Banyak Metode Yang Dipakai Untuk Menentukan Slope Stability Atau Stabilitas Daripada Lereng Jadi Dalam Analisis Ini Dia Menggunakan Pendekatan Rock Mask Rating Atau RMR Dan Juga Menggunakan SSPC Slope Stability Probability Classification Oke Sampai bertemu Pada Materia selanjutnya Silahkan Dipelajari Apa Yang Mau Ditanyakan Silahkan Dicatat Dan Bisa Disampaikan Di Dalam Group WA Ya Kalau Kalian Ada Yang Masih Belum Belum Dapat Pengertian Dalam 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 Jurnal Ini Silahkan Bisa Kalian Bisa Mencarinya Sendiri Di Atau Membrowsing Di Internet Kalian Akan Mendapatkan Informasi Lebih Detail Kalau Tidak Silahkan Ditanyakan Nanti Di Group WA Oke Demikian Penyampaian Kali ini Sampai Bertemu Lagi Pada Materia Selanjutnya